hai oke guys kita kedatangan tamu dari maker Bandar Lampung Om Agus Bejok dan mandri Om Andri jadi kemarin kita podcast Om Nurdin sekarang kita podcast produk dari abjik dan makernya humpung ada di sini jadi kita tanya-tanya dari awal mulai beliau wajib Hai dan kenapa beliau buat jik terus kenapa buat mereknya ab sampai di testernya nanti guys jadi Hai gue cuma mau ngulik sedikit sih Hai awal mula sampean tertarik ngejik tahun berapa kalau tahu cilu bayar otaknya cuman kalau awalnya Hai main kecil-kecil dulu Oh gigi-kecil mikro-mikro ya dikerji 30-40 awalnya sering aja gitu kan itu masih beli produk lain dulu masih sempet belikan karena harganya yang kau sendiri berarti awalnya buat sendiri untuk sendiri awal-awal konsumsi sendiri dan belum ada brand maksudnya belum ada ab gitu belum terpikir gitu ya mau berkembang yang pernah dipakai coba ada tahun-tahun yang ternyata ada yang tertarik gitu makanya kita coba sedikit-sedikit dari 1212 mulai produksi massal tahun berapa ini jika ada aja gitu ini jik Hai itu jike gitu ini jik jadi ada berapa jenis om untuk jiknya yang ada yang ada sekarang sekarang lagi karena lagi laris manis kayak kacang kacang rebus sekarang musim ujan jenis manis dan yang kalau untuk sekarang yang paling dicari orang 200-300 yang apa itu diamond gangsta semua sih kalau udah ya seperti di bawah sih kayak 150 200-300 untuk sekarang yang lagi dicari karena kita juga kewalahan juga sih kalau udah buat yang besar-besar ini contoh produk Hai tuh gangsternya ini gangster abjik Hai 150-150 gram yang dua rata-rata kalau itu master apa itu Hai model Oh jadi ini limited edition guys lu kalau lu mau nyari jika model kayak gini di tempat ke maker-maker lain enggak bakal ketemu karena dia ennet bukan masalah om Agus sendiri 100-100 gram tapi emang berjok orang kalau pakai produknya om ab ini berjok tapi sebenernya kalau di podcast ini om Agus udah muncul banyak yang langsung kelapoknya om Agus ini malah merugikan kiosk kiosk pancing sebenernya enggak juga enggak ya karena stok juga enggak benak-benak banyak hehehe udah dibilang kiosk ya Hai jadi pertama kali ke bako Hai dulu sih masih udah bako juga cuman kalau dulu masih casting ya ada yang membedakan abjik dengan produk lain semua sama ya kan biasanya amisnya sebuah produk atau kalau lakunya pro produk ini karena ada Hai mungkin tirakatnya om Agus banyak jadi orang biasanya kalau pengen amis itu dipuasai tiga hari kalau saya sih ada mantranya itu yang membedakan berarti ya semua dik sama sebelahnya cuman mantranya mantranya dari bawahnya itu ada ikan apa enggak ada isunya nggak jadi kalau kalau orang jualan itu kan memang pasti ada mantranya juga kok jadi gua nggak tahu kenapa abjik waris guys gua kemarin beli 11 eh 13 ame semua nggak bakulang sama sekali ini di dasar semua ya hehehe 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 nah ini sekarang Om Mandri ini kalau yang produk Om Magus Becok yang paling Om Mandri aku suka yang mana? Gangster tak diamond kalau yang ukuran besar yang diamond sebenarnya alasannya Om? karena dia lebih mainnya lebih ringan walaupun dia kelihatannya panjang cuman mainnya enak gua mau nanya action diamond tokayo gangster kalau ukurannya sama 200 actionnya beda apa? kalau ukurannya sama sama beda namanya gitu di dalam hal lagi bener jawaban bener iya kalau pengen tahu cerlemin nyemplung hehehe hehehe iya juga ya lu pertanyaan goblok hehehe nyemplung bahasa apa ini? nyemplung itu agak disingsan nyebur kalau saya sendiri sih pernah nyoba produk yang diamond sama tokayo produknya Om Agus semuanya Amis gak ada yang ke Amis jadi Amis apa gue Amis? Amis Om Om Amis tapi gak bawa pulang berapa sih? Amisnya ketinggalan Amisnya ketinggalan jadi kalau mau beli abjik bisa di toko Daniel Pancing gue buat brand ambassador lu ini sebenernya hehehe hehehe terakhir main legundium udah lama ya karena udah terdoktrin bakal enggak sih emang emang belum belum ini aja gitu untuk barisan belum apa ya belum sil nah hehehe sebenernya kalau jik yang panjang sama yang pendek kayak kayak daun gitu loh gemuk-gemuk itu kalau dibawa kebapak enak yang mana? ukuran sama? kalau kalau saya pribadi sih enak yang model panjang dia lebih ringan bulat besar itu ya kalau bobot sama cuman ya itu tadi cuman kalau untuk enak sih kalau saya pribadi yang model kayak gini panjang dia lebih ringan di kita mainin udah kan? tidak capek produk sendiri rekor ikan terberat yang lain deh dengan produk sendiri di diamond apa di apa kayak gitu berapa kilo? 20 ada 20 lebih lah karena tidak timpang itu pakai yang 15 kilo itu enggak kuat 15 up lah oh iya 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 itu pakai diamond pakai gangster 200 tapi yang 200 gram 150 itu cuaca lagi bagus arusnya masih enak mau turun kalau untuk popper om popper dulu masih tanjung tua dulu masih sering main popper rekor terbesar? kecil? paling kecil? paling terapa dulu ya pengen naikin? main sampai 10 kilo 90 kalau om Andre rekod terbesar? main jik produknya romantus? itu ikan queen piece talang pakai jik yang ukuran 30 gram di? di undi ini apa? serdam berapa kilo? itu 15 up tangan 1 meter berarti ya fotonya ini apa ini? bisa dilihatin ini jual videonya juga masih aneh ini sebenarnya kalau bisa digabungin kayak gitu gini videonya ditunjukin bisa ya bisa nanti nanti dikirim atau videonya dari si om dari kan yang kemarin nanti di sleeping di sleeping ini ini produk kabejik talang 15 kilo masih bengkok kita mekan itu ini bukan karena ikannya dimajuin enggak asli asli ya karena kalau ikan 5 kilo itu gue majuin om di zoom sekalian udah dimajuin di zoom penipuan publik gak boleh kayak gitu harus apa adanya jadi kalau mau posting di sosial media ini pesen om jadi apa adanya mau kecil ya kecil aja jangan kecil di zoom itu apa ya pembohongan publik iya pembohongan publik dan itu sebenarnya kena pasal sebenarnya itu enggak boleh pasal kenapa jadi kapan rencana trip lagi pensiunnya sementaranya karena abis yang 200 gram lagi banyak bukan pensiun lagi banyak lagi banyak alhamdulillah dikit-dikit aja yang penting lancar lah kalau proses dari awal masak timah tadi sampai jam menutupkan berapa hari dengan cuaca terang dari awal sampai finishing kurang lebih sendiri itu kalau cuaca terang itu bisa berapa piece bisa berapa piece seminggu itu seminggu seminggu tergantung sih yang 200 gram ini jangan ngomong yang kecil iya gede karena aku gak pernah bahannya sih paling kalau misalkan 200 gitu itu tergantung bahan juga kalau bahan-bahannya oh berarti om Agus ini buat masal bukan by request orang gitu ya om ya ya kayak gitu misalkan aku siri kayak gini kayak gini gitu kalau orang mau ngambil nggak ya nggak masalah ya kelewatan selama ini ya ya diambil aja gitu kan maksudnya kalau nggak diambil ya kelewatan kelewatan tepat dia maksudnya kayak kemarin kan kehabisan ya gila kemarin gua ngambil yang kata om Agus, waduh om jelek, tapi saya tester Amis, gak ada yang tersisa Amis, Amis semua sampai tangan-tangannya, sampai tangan-tangannya Amis jadi om Agus ini maker, sekalian angler, jadi beliau ini bukan cuma maker tapi dia membuktikan kalau produk dia bener-bener banyak yang minat karena banyak ikan yang landed karena produk beliau bener-bener, jadi, jadi buat koak gua bilang gini siapa tau, gua dapet kompensasi dari beliau produk gua semenjak di podcast naik nih, gua dikasih jadi buat ini ya, temen-temen yang udah pake produknya AB jadi kalo pengen tau orangnya ya itu beliau, coba ditunjuk om Dewi yang mana ini beliau, ini om Agus Bejo, beliau ini om Andre jadi partnernya lah ya beliau ini testernya, beliau yang punya produk sekarang tester bahwa partner beliau bener-bener nah, jadi, sebenernya saya juga bukan testernya tapi ya, kalah suhu kata untuk diri tadi kata untuk diri tadi mancing itu ga ada suhu, ga ada murid ga ada murid, semua sama dimotong bener-bener penyajun ya nyajun bener-bener pemancing arah ke bako nih yang lagi bumi kalo dia boncos atau moce lah sampe pulang ga dapet apa-apa biar menenangin diri ga merasa miskin dari awal dateng kayak pulang miskin itu gimana cara menenangin kejiwaan dia kan banyak yang stress itu berangkat lagi lah berarti beli lagi iya bener ya ini mah jangan putus asa ini namanya pemancing, jangan kapok iya bener kalo mau dapet kemana pak? ke gosok semen gosok semen udang lelang banyak ppi gosok semen ppi lebih banyak kan tapi, kalo biasanya trik kedua ini dikasih ya om ya? insyaallah jadi khusus luki gua enak ngomong lu harus berangkat lagi lu harus berangkat lagi lu harus berangkat lagi lu harus semangat lagi lu puliin dulu stamina lu puliin lagi jangan di sepit karena om agus tadi ngasih arahan ke kita kalo main produk dia di slow aja di slow aja ki lain kali trip pesen dari om agus gua terimakasih sama om agus sama om antri udah mau singgah ke kios om daniel jadi bagi temen temen yang penasaran dengan om agus ya beliau ini maker abjik jadi kalo mau beli di kios daniel panci ada ya? ada mau gangster mau diamond Tokayo ada semua tapi kalo produknya belum sekarang ya om? ini lagi proses akhir bulan? mudah mudahan akhir bulan kalo mau nyari yang 200 komen aja di bawah pesen dulu sama om daniel pisahin 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 om yang ini ini pesen segini gini gini nanti dicantum di bawah nanti berapa gram ada oke guys see you next time see you next time kita bakal podcast siapa lagi ciao terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih